Terima kasih kepada Perdana Menteri, Menteri, Investor, dan juga Entrepreneur. Terutama kepada Perdana Menteri, karena ini semua menarik, kita sudah sering berbincang dan bertemu lima kali dalam dua tahun terakhir. Kita membicarakan tentang bisnis kecil, entrepreneur, dan juga entrepreneur wanita. Dan ini sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya lagi saya kembali ke sini, ke Toronto. Setelah 15 tahun yang lalu, saya ke sini di musim dingin dengan 10 entrepreneur China. Dan saat itu internet baru saja berkembang. Dan saya ingin mendiskusikan tentang internet. Saya adalah orang yang percaya, saya percaya kepada e-commerce, kepada internet. Namun kolega-kolega saya menginginkan bisnis internet ini diubah kepada bisnis yang nyata. Mereka menganggap saya gila. Namun, setelah 15 tahun berlalu, saya adalah satu-satunya orang yang kembali. Karena saya percaya. Saya percaya kepada internet, dan entrepreneur, dan juga masa depan. Sekarang saya ingin membicarakan tentang kegagalan dan kesalahan. Saya ingin berterima kasih kepada kegagalan dan kesalahan. Karena jika bukan karena itu, Alibaba tidak akan bisa terbentuk. Dalam 18 tahun terakhir, setiap hari kita selalu melakukan kesalahan dan kegagalan. Juga penolakan. Namun itu bukanlah sebuah hal yang buruk. Itu merupakan sebuah hal yang natural. Lalu bagaimana caranya kita dapat support dari orang-orang? Kita harus membuktikan diri kita sendiri. Alibaba tidak dibentuk hari ini. Alibaba dibentuk 18 tahun yang lalu di apartemen saya. Dengan internet. Yang bisa membantu masyarakat. Bisa membantu bisnis. Bisa membantu masa depan yang baik. Dan itu dilakukan dengan cara 18 tahun kerja keras. Hari ini, banyak buku tentang kita. Tentang kami. Tapi saya tidak membaca buku-buku tersebut. Karena saya merasa itu bukan buku tentang kami. Tapi orang-orang suka tentang cerita-cerita orang yang sukses. Namun kebanyakan orang sukses berawal dari kesalahan mereka. Saya ingin mendorong anak-anak muda dan pengusaha-pengusaha muda Untuk tidak berpatok kepada cerita-cerita orang yang sukses. Tetapi, belajar dari kesalahan. Dan dari kesalahan itu dapat membantu kita. Dapat membantu kamu. Terima kasih telah menonton.